Yo, Halo Demers, Lain disini dan sekarang kita punya MSI GTX 1650 Super Versi Pentus XS Edition yang bisa di OC alias bisa di OPPO Clock Ini GPU teknodain beli buat jadi alat tempur di persoalan editing Dan waktu gue coba buat rendering, mantep sih Cuman karena menurut gue prosesor Ryzer 3 3002G yang gue pake agak kurang mendukung Buil ini jadinya lebih kerasa sebagai buil PC Gaming Bukan buil PC Editing Maksud gue PC, PC Nanti di akhir durasi gue jelasin lah kenapa bisa jadi kayak gitu Oh iya, buat lo yang belum nonton rakitan PC gue yang sekarang, lo boleh tonton konten videonya dulu Link ada di deskripsi Intinya ini adalah tambahan atau supply baru dari rakitan gue yang tadinya gak pake GPU eksternal Bisa dibilang upgrade sih ini, walau gak sampe sebulan timingnya GPU ini sendiri dirilis oleh Npedia bulan Desember tahun 2019 kemarin Kurang lebih udah genap 1 tahun lah usianya dipasarkan PGA card 2,9 jutaan rupiah yang belum termasuk ongkir ini punya performa yang asik menurut gue Bahkan buat main PUBG Steam di preset Ultra masih sanggup Tapi jangan salah tangkap dulu disini Ada tapi-nya disini Sambil nontonin review dan ngelihat performa yang jelas dari GPU 1 ini Mending lo siapin copy sama cembilan dulu Kita bahas agak santai, tapi pasti Di dalam box pembelian yang kita buka cuma ada unit GPU plus kertas panduan manual Ada kertas truk bukti pembayaran sama kartu ucapan terima kasih juga sih Ya, isinya emang sesimpel itu Tapi kalau soal performa, GTX 1650 Super ini gak bener-bener simple Gue bakal kasih lihat hasil benchmark-benchmark berikut buat ngasih lihat hasil skornya Ya, hitung-hitung buat jadi tolak ukur lah atau patokan perbandingan ke kompetitornya GTX 1650 Super ini punya dual fan atau 2 kipas buat pendinginnya Dan soal suhu, gak ada problem atau lonjakan yang melewati batas Waktu GPU-nya powerpull dipake buat main game atau ngerender video Ya, itu disclaimer pakaian gue sih, gak tau kalau lu yang pake Terus ukurannya yang cukup mini, walau dual fan bikin gue gak khawatir Buat masangnya di casing PC mini ITX yang lumayan kecil ini Sebelumnya gue ada nemu kasus GPU yang ukurannya terlalu gede Jadi waktu dipasang, dia malah agak nurun ke bawah Karena ukurannya terlalu gede dan berat Makanya di konten rakitan sebelumnya gue bilang Kita harus nyari GPU yang compact supaya cocok sama bobot yang mampu ditampung motherboard Dan supaya gak mentok di ujung casing juga Walau gak gue bilang secara gamblang sih GTX 1650 Super punya Technodime ini panjangnya 180mm dengan tinggi 115mm Sementara untuk ketebalannya sekitar 42mm aja Desainnya juga keren sih walau compact Dari luar keliatan disitu ada heatsink sama heatpipe buat ngebuang panasnya Cuman menurut gue kalo orang biasa ngeliatnya mungkin mikir kalo ini GPU yang biasa-biasa aja Karena gak ada aksen atau tulisan disamping casing PGR Card Yang ngejelasin kalo dia tuh GPU gaming Performa tinggi dan ngangkat PUBG PUBG Steam lagi Sebenernya ada sih tulisan GeForce GTX Cuman karena warnanya hitam jadi kayak gak keliatan gitu Jadi transparan Di bagian belakang ada I.O. atau slot konektivitas 1 DPI, 1 HDMI, dan 1 DisplayPort juga Sebelumnya gue pernah pake produk middle GPU RX 560 dari Sapir Dan itu gak ada kabel PCIe konektor yang terhubung ke power supply Cuman ada pin socket ke motherboard aja Sementara di GPU ini port PCIe tersebut ada dan wajib dicolok juga Gue sempet khawatir dan mikir kalo pake GPU ini sama dengan naikin atau bikin bayar token jadi melonjak Tapi karena pemakaian gue gak overpower buat gaming jadi ya aman-aman aja sih Oke untuk spesifikasi yang detail MSI GTX 1650 Super Pentos OC ini punya 1280 CUDA Cores 4GB P-RAM, GDR, maksud gue GDDR6 GPU NVIDIA 1 ini punya kecepatan 1530MHz Base clock dan maksimal 1740MHz untuk kecepatan boost clocknya Oh iya buat kecepatan P-RAMnya 12GB per second Terus untuk konsumsi daya sekaligus DDPnya adalah 100W Yang mana MSI merekomendasikan power supply minimal 350W kalo mau pake GPU ini Sementara kalo dari gue pribadi nyaranin power supply 450W yang udah bersertifikasi 80+. 80+, apapun, mau bronze, silver, atau sekalian sama yang gold Atau bila perlu pilih aja 80+, titanium buat jangka panjang Oke balik soal si GTX 1650 Super ini Pengujian di skema gaming gue lakukan dengan resep berikut Gue pake CPU Ryzen 3 3200G RAM Ping Gains LPX 8GB Dual Channel Motherboard A320M S2H P2 M.2 NPM E SDSD 250GB dari HP Dan power supply FGAM 450BT 450W Untuk pendingin CPU gue pake store cooler 3 fan cooler bawaan casing sama 1 fan RGB dari MAJEC Atau MAJEC gitu dibacanya Peringatan nih Setiap resep racikan PC yang berbeda-beda pastinya berpengaruh ke hasil benchmark atau FPS yang ditampilkan walau menggunakan GPU yang sama Gak bakal jauh-jauh banget kalo yang beda itu RAM, SSD, PSU, sama motherboard Tapi kalo yang beda itu adalah prosesor maka hasilnya bakal lumayan kerasa Game yang gue buka ini juga gue simpan di drive D bukan C Alias gue simpan di penyimpanan hard disk bukan SSD Yang gue liat-liat kayaknya itu bisa berpengaruh sih untuk beberapa game Mungkin buat lo yang lebih tau boleh bagi informasinya di kolom komentar Gue main semua game di resolusi Full HD 1920px1080px Dan inilah hasil pengujian gamingnya Terima kasih 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 Gue cukup kagum sama performanya Karena waktu gue main PUBG Steam di settingan rata kanan Ultra Dengan piecing yang aktif Gue masih bisa lancar main di Sanho Di map Sanho Sementara untuk map yang lebih luas Main di preset hike masih lumayan lancar Tapi kita juga harus tetep ngatipin Piecing Bukan pesing Hal ini terjadi tentunya karena pesings diaktifkan Dengan demikian FPS bakal menyesuaikan dan mengunci sesuai yang mampu dihasilkan refresh rate monitor Jujur Sebelumnya gue sempet ngira kalau angka 1650 itu Berarti sama dengan performanya di atas GTX 1080p atau 1070p Dari segi harga yang lebih tinggi Tapi ternyata gak kayak begitu juga Bahkan waktu gue liat duel performanya soal gaming sama GTX 1070 di game sekelas PUBG Watchdog, Fortnite, Apex Legends, dan lain-lain Angka FPSnya jauh parah Dikomper sama 1060 aja lumayan tipis Performanya 1650 Super Maklumin lah ya Gue baru beberapa kali cobain GPU kelas Mi Rans Dan ternyata-ho ternyata GPU ini masih tergolong kelas entry level Kesimpulannya GPU ini cocok buat lo yang mau rakit PC gaming Terus mau lancar main game-game kece di resolusi Full HD 1080p Tapi dengan budget yang terbilang masih agak sempit Atau hemat Intinya kalau mau rakit PC gaming 10 jutaan ke bawah GTX 1650 Super bisa jadi solusi yang tepat Sementara kalau lo mau pake GPU ini buat rakitan PC editing Gue rekomendasiin buat ganti prosesornya ke Ryzen 3 3300X Karena performanya lebih worth it Jangan ikutin gue yang pake Ryzen 3 3200G Yang mana sebenernya itu adalah prosesor dengan iGPU Yang dihususkan buat kebutuhan gaming hemat budget Kurang worth it buat editing Gue udah rasain langsung soalnya Intel Core 3 10100F bisa jadi alternatif sih menurut gue Kalau misalnya budget lo gak sampai buat ke Ryzen 3 3300X Desain sederhana tapi kenceng plus harga bersahabat Walau nguras dompet gue juga sih MSI GeForce GTX 1650 Super Pentos XSOC Edition 1 ini Sangat-sangat wajib buat lo pertimbangin Perlu diingat 1650 Super punya performa yang lumayan jauh Ketimbang persis standarnya GTX 1650 yang biasa Kalau gue boleh ngomong Misalkan ada toko online atau seller yang ngejual rakitan PC kategori gaming Tapi GPU-nya pake GTX 1650 standar yang gak ada supernya Mending jangan dah Nanggung soalnya Kebutuhan gaming lebih memerlukan performa utama dari sebuah GPU Bukan CPU dari prosesor Tapi kalau lo ada tanggapan, opini, atau sesuatu yang mau lo sampaikan terkait GTX 1650 Super ini Atau soal resep rakitan PC gue Tulis aja di kolom komentar yang kosong tuh Oke cukup Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di konten teknodain berikutnya Terima kasih telah menonton!